Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi informasi bagaimana cara menyalurkan barang di pulau terpencil Ini dia kapal layar, biasa digunakan masyarakat untuk menyalurkan bahan pokok di pulau terpencil Kenapa saya punya kapal layar? Karena dia menggunakan layar atau tenaga angin untuk berjalan Meskipun ada mesin, fungsinya itu pun hanya untuk bersandar atau ketika layarnya rusak Kenapa harus menggunakan kapal kecil? Karena di setiap bulau terpencil belum tentu ada dermaga yang memadai untuk bersandar Kapal ini pun tidak bisa bersandar, hanya berlabuh jangkat di tengah Karena keterbatasan fasilitas dermaga di pulau itu Buat teman-teman, kapal ini memiliki rute dari Banda ke Pulau Run Sampai ke Pulau Ambon, muter itu aja dan pulau-pulau di sekitar pulauan Banda Saat saya review ini, kapal ini lagi berada di Pulau Run Tepat nempel di samping kapal saya Kenapa dia tidak bersandar? Dermaga di Pulau Run masih sangat terbatas Fasilitasnya masih kurang buat kapal-kapal Kurang GT 50 ton Belum bisa untuk bersandar, apalagi kapal-kapal atau laut Baik teman-teman, kapal ini saat saya review sedang memuat tewan kurban Dan memuat solar untuk melayan di Pulau Run Dan memuat penumpang untuk tujuan ke Bandar Ataupun ke Masori Terima kasih telah menonton! Bersambung ke Masori Terima kasih telah menonton! Teman-teman! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.